selamat menikmati yang bisa kita terapkan untuk sebuah bonsai jadi kebetulan ini saya dapatkan kemarin pada saat berburu ataupun mendongkel sebuah bahan bonsai serpang yang saya lakukan beberapa hari yang lalu ya kemudian ini sudah saya amplas, saya bersihkan dan saya cat berwarna putih jadi saya ingin menggunakan untuk kombinasi pada bonsai disini telah saya siapkan sebuah bahan bonsai sancang ini dia inilah dia sebuah bahan bonsai sancang yang sudah saya tanam di dalam pot bisa dilihat bonsai sancang ini kita akan mengkombinasikannya dengan dengan sebuah fosil kayu yang saya dapatkan beberapa waktu lalu kita coba untuk memanfaatkan fosil kayu ini untuk pemanis penampilan bonsai kita kita coba dulu seperti ini ini hasil mencari informasi di internet googling pada kesempatan kemarin saya coba mengeksplor mencari informasi untuk memperbaiki penampilan ini karena batangnya kan masih kecil jadi supaya terlihat kesantuannya dapat saya mencoba menambahkan ini fosil kayu yang kita dapatkan beberapa waktu lalu yuk kita kurangi dulu media tanahnya ini untuk penempatan daripada kayu fosil kayunya tadi jadi supaya bisa kita tempatkan disini nanti fosil kayunya ini ada akarnya yang menggantung jadi bisa lebih memperlihatkan kealamiannya tuh kita akan menguranginya dulu ini mulai deh kita akan menempatkan ini fosil kayunya pada ini batang sancangnya ini menyatukannya mengkombinasikannya seperti ini agar kesan alaminya dapat ini akarnya mungkin bisa kita buat untuk melingkari bisa sahabatku lihat akarnya kita coba kombinasikannya kita lingkarkan disini jadi kesan menyatunya dari awal bisa terlihat nantinya ini nanti bisa kita bantu ikat dengan menggunakan kawat meledek kita ratakan medianya kita ratakan kembali ini tanahnya seperti ini seperti ini penampakannya saat ini kita mengharapkan nantinya bisa penyatuan disini jadi kesan alaminya dapat dia bisa benar-benar melekat dan kita akan mengikatnya dengan bantuan kawat bonsai disini iya seperti inilah penampilannya saat ini ya sahabatku semua mungkin ada yang lebih bagusnya kita gunakan medianya ini masih dari bahan muda yang belum terbentuk seperti ini ini kebetulan milik saya sudah terbentuk seperti ini jadi mungkin proses penyatuannya ini agak lama bila sahabatku ingin mencoba ini gunakanlah bahan yang lebih muda ataupun dari awal sehingga nantinya bisa melekat menyatu semuanya ternyata indah juga setelah dilakukan kombinasinya bisa menambah koleksi kita untuk menghiasi halaman kita terlihat seperti kesan tuanya dapat setelah saya googling ataupun saya cari-cari informasi di internet beberapa waktu yang lalu ternyata kombinasi seperti ini dinamakan konsep bonsai tanuki atau memanfaatkan kayu mati yang dikombinasi dengan batang hidup disini kita menggunakan bahan sancang dan fosil yang saya temukan beberapa waktu lalu bisa sahabatku lihat perhatikan kesan indahnya begitu dapat semoga menginspirasi jangan lupa like, komen serta subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati